Halo teman-teman, welcome back to my youtube channel, jumpa lagi dengan saya Dr. Rudy Kali ini kita akan membahas suatu obat sampo yang digunakan untuk mengatasi dermatitis seborgoik Nah, bagaimana cara penggunaan obat ini untuk mengatasi dermatitis seborgoik, simak ya teman-teman Jadi teman-teman, dermatitis seborgoik adalah kondisi penyakit kulit yang umum terjadi pada bagian kulit kepala Kondisi ini menyebabkan kulit kemerahan, gatal, bersisik, dan berketombe Nah, dermatitis seborgoik ini dapat dialami oleh siapapun, namun lebih sering terjadi pada bayi dan orang dewasa berusia 30-60 tahun Jadi disini kita memiliki suatu obat sampo ya teman-teman, yang bisa digunakan untuk mengatasi dermatitis seborgoik Yaitu ketomet dengan kandungan yaitu ketokonajol 2% Nah, mari kita buka ya teman-teman, bagaimana bentuk sediaannya Nah, bentuk sediaannya seperti ini ya teman-teman Kemudian ini juga ada informasi atau lembar informasi dari penggunaan obat ini Nah, ini kalau kita perhatikan disini jelas terbaca ya teman-teman Untuk pengobatan infeksi kulit kepala yang terjadi yaitu dermatitis seborgoik Nah, bentuk sediaannya seperti ini Harganya bisa dibilang terjangkau ya teman-teman Harganya harga eceran tertingginya itu Rp55.639 Nah, cara penggunaannya juga ada disebutkan disini 2-4 minggu 2 kali selama 2-4 minggu Kemudian 1 kali sehari setiap 1 atau 2 minggu Jadi selama 2-4 minggu pertama itu digunakan 2 kali seminggu Kemudian selanjutnya 1 kali sehari setiap 1 atau 2 minggu Jadi ini untuk pencegahan juga ya teman-teman Nah, obat ini bisa dibeli di apotik Tetapi cara penggunaannya harus mengikuti anjura Obat ini tergolong, obat yang aman Bisa dibilang aman digunakan ya teman-teman Dan aktifnya ketokonajol Karena dermatitis seborgoik itu bisa diakibatkan oleh jamur ya teman-teman Kebanyakan diakibatkan oleh jamur Maka disini adalah ketokonajol Sebagai anti jamur ya teman-teman Nah, obat ini antimikotik terhadap dermatopitosis Termasuk yang disebabkan pitosporum SPP Itu jenis jamur Nah, cara pemakaiannya digunakan untuk mencuci kulit kepala Serta rambut Kemudian biarkan 3-5 menit sebelum rambut dibilas Jadi didiamkan terlebih dahulu Selama 3-5 menit Nah, teman-teman bisa baca juga disini Ada perhatian dan peringatan Efek sampingnya juga ada Dan cara penyimpanannya teman-teman Oke teman-teman Cukup sekian informasi singkat saya tentang Obat ketomet Sampu Untuk mengatasi kondisi dermatitis seborgoik Pada kulit kepala Jangan lupa like, komen, dan subscribe Serta bagikan bagi teman-teman yang membutuhkan Terima kasih Salam sehat Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih